Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan membuat tutorial singkat cara install dan update Custom Room Nusantara Project dengan versi 3.2 dengan kodename Revolution untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan pastinya sudah dengan Android 11 Tapi sebelum kita masuk ke tutorial utama Buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini Pastikan kalian sudah menuhi syarat berikut Yang pertama, handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan ter-unlock bootloader Yang kedua, sudah terpasang custom recovery atau TWRP dan disarankan untuk memakai TWRP dari Orange Fox versi stabil dan versi terakhir Dan berikutnya, kalian sudah mendownload file custom ROM Nusantara Project dengan versi 3.2 untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan kalian simpan di memori eksternal Oke, setelah semua siap dan kalian sudah mendownload semua file yang dibutuhkan Berikutnya, kita masuk ke tutorial utama Cara install dan update custom ROM Nusantara Project dengan versi 3.2 dengan kodename Revolution untuk Xiaomi Redmi Note 7 Yang pertama, kita akan masuk ke custom recovery atau TWRP Matikan dulu handphone Xiaomi Redmi Note 7 yang kalian pakai Oke, setelah kondisi off Langkah berikutnya, kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power Setelah logaritmi muncul, lepaskan tombol power dan tertahan volume atas Setelah logaritmi muncul, lepaskan volume atas dan kita tunggu masuk ke menu TWRP Oke, setelah masuk ke menu TWRP Langkah pertama, kita masuk ke menu backup Langkah ini kita lakukan untuk jaga-jaga jika terjadi kegagalan saat penginstalan custom ROM yang terbaru Setelah masuk ke menu backup Pilih penyimpanan dan pilih microSD Lalu klik icon tambah atau new backup dan checklist semua kotak yang diperlukan Langkah berikutnya, pilih swipe to backup Oke, setelah backup selesai Langkah berikutnya, masuk ke menu wipe Pilih Dolphix, chat, system, vendor, dan data Lalu pilih swipe to wipe Oke, setelah wipe selesai Langkah berikutnya, pilih kembali Masuk ke pilihan file Langkah berikutnya, kita akan menginstal firmware terlebih dahulu Buat kalian yang sebelumnya Belum berada di Android 10 maupun belum berada di MIUI 12 versi terakhir Dan bisa kalian lewati Jika kalian sudah menuhi syarat yang sebelumnya kita sebutkan Dan firmware yang kita install adalah firmware dengan versi 12 0.1.0 dengan Android A10 Pilih file firmwarenya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah install firmware selesai Langkah berikutnya, pilih kembali Masuk ke pilihan file kembali Dan berikutnya, kita menginstal custom room Nusantra Project dengan versi 3.2 Dengan Android 11 dengan varian Berikut Google aplikasi Jadi buat kalian yang menginstal custom room Yang berikut Google aplikasi Kalian tidak perlu menginstal Google aplikasi secara terpisah Setelah kalian menginstal custom room Nusantra Project dengan versi 3.2 Setelah pilih file custom roomnya Langkah berikutnya, pilih swipe to install Oke, proses install sedang berjalan Kita tunggu prosesnya Selesai Oke, setelah install custom room selesai Langkah berikutnya, pilih kembali Masuk ke pilihan menu wipe lagi Dan berikutnya, pilih tab format data Lalu ketik yes Langkah ini atau langkah berikut Akan menghapus semua data yang ada di memori internal Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini Kalian tidak membag Apa atau memindahkan semua file penting yang ada di memori internal Setelah ketik yes Klik ikon catang atau checklist Oke, setelah selesai Pilih kembali Masuk ke pilihan file kembali Langkah berikutnya, kita menginstal root magis Buat kalian yang memerlukan akses root Namun, buat kalian yang tidak memerlukan akses root Kalian bisa melewati langkah berikut Dan file magis yang saya install adalah magis dikonversi 21.4 Pilih file magisnya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah selesai Langkah terakhir, pilih reboot system atau mulai ulang Oke, tutorial cara install dan update custom room Nusantra Project dengan versi 3.2 Dengan kodename Revolution Untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 11 Berhasil dan sukses 100% Tanpa ada kendala Ataupun masalah Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan Dan disampaikan Untuk video kali ini Bisa kalian tulis di kolom komentar Oke, mungkin cukup sekian video tutorial Cara install dan update custom room Nusantra Project versi 3.2 Di Xiaomi Redmi Note 7 Sekian video kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih